Cintai dirimu, karena dia gak cinta kamu Assalamualaikum Halo semua, kalian pasti udah gak asing kan dengan nada tadi? Itu merupakan nada yang dipakai dalam iklan sebuah minuman keluarga Tapi kalian tau gak sih kalau penjiri minuman tersebut merupakan seorang ilmuwan? Biar kalian gak penasaran, aku akan ceritain kisahnya Dr. Minaru Shirota terlahir sebagai putra dari seorang pengusaha lokal di desanya pada tanggal 23 April 1899 di Tatsuaka, Nagano, Jepang Di tempat Dr. Shirota dibesarkan, tanahnya tersang dan tidak bisa ditanami sehingga banyak orang yang tinggal di sana hidup miskin Akibatnya anak-anak tidak bisa makan makanan yang bergizi sehingga kondisi badan mereka lemah Dr. Shirota menyaksikan bagaimana orang menderita dan anak-anak meninggal karena penyakit menular serta kekurangan gizi Terganggu oleh kenyataan ini, ia bersumpah untuk menjadi dokter suatu hari nanti Dr. Shirota bertekad menemukan obatnya juga meneliti cara pencegahan agar penyebaran penyakit bisa dihentikan Setelah lulus dari SMA, Dr. Shirota memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Kyoto Imperial University dan mengambil fakultas kedokteran Namun sayang, hal itu sempat tertunda karena perang sehingga akhirnya pada musim semi tahun 1925, Dr. Shirota lulus kuliah Atas saran dari Prof. Kiyono, ia meneruskan penelitian mikrobiologi yang ia takuni Pada saat itu, penelitian Dr. Shirota mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan saat ia masih kuliah Dari sekian banyaknya bakteri yang ia teliti, ada salah satu bakteri yang menarik perhatiannya yaitu bakteri Lactobacillus Sempat mengalami kendala karena bakteri Lactobacillus ini sebagian besar ternyata ternetralisir oleh cairan ampedu Tapi ia tidak menyerah dan terus mengembangkan bakteri Lactobacillus yang selamat Akhirnya setelah 5 tahun penelitian, ia dapat mengembangkan bakteri Lactobacillus itu sehingga dapat selamat melewati ampedu dan sampai ke usus halus Bakteri Lactobacillus hasil pihakan itu diberi nama Lactobacillus casei strain Shirota Bakteri inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya yakwu Dr. Shirota menjadi orang pertama di dunia yang berhasil mengembangkan bakteri Lactobacillus saat itu Agar produknya mudah dijangkau oleh masyarakat, Dr. Shirota memilih menjualnya sebagai minuman Akhirnya ia pun meracik resep minuman yang dapat dinikmati oleh para masyarakat Namun walau sudah dapat menemukan racikan minuman yang enak, Dr. Shirota kesulitan dalam pemasaran Karena pola pikir masyarakat saat itu yang beranggapan bakteri merugikan Padahal tidak semua bakteri seperti itu Tapi berkat teknik pemasaran baru yang ia lakukan Yaitu dengan menawarkan langsung produk yakul kepada konsumen oleh para agen wanita Penjualan meningkat sehingga yakul dapat dipasarkan sampai keluar Jepang Yakul akhirnya dikenal sebagai minuman yang menyehatkan dengan rasa yang enak Di Indonesia, yakul telah berdiri sejak 1991 dengan berkantor pusat di Jakarta Namun, Dr. Minaru Shirota telah meninggal dunia pada 10 Maret 1982 Di umurnya yang ke-82 tahun di Tokyo, Jepang Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Dr. Minaru Shirota yaitu Musibah terkadang menjadikan seseorang berusaha keras untuk berkembang Yang kedua, lamanya waktu yang perlu ditempu tidak dijadikan alasan untuk menyerah Yang ketiga, memiliki rasa empati tidak akan menjadikan kita lemah Dan yang terakhir, jadilah seseorang yang bermanfaat walau telah tiada tetapi dikenang karena pencapaiannya Sekian dari saya, Nisrin Hanifa, mohon pamit undur diri Wassalamualaikum, bye Cintai ususmu, minum ya ku tiap hari